Hai lebaran lebarannya kapan lebaran kamu kapan jalan cowel-cowel mau tak zoom lagi yo kameraku bukan Samsung S22 Ultra apalagi 23 Ultra punandure ora di aku aku memang ya imlekkan kok banyak yang tutup ya wajar lah kule butuh badan semua masih muntup-muntup Hai sudah berbuah besti aku baru pertama kali lihat pohon boncis itu ternyata seperti ini pulang besti saat digulai imbae sama Pak Bos nanti gak tahu di Taiwan itu pasti bisa beli rumah bisa beli sawah bisa beli kendaraan ya minimal mobil lah ya rakyat-akyat yang pickup atau mobil-mobil second gitu kerja satu bulan di luar negeri gajinya 80 ribu rupiah bayang no perasaanku besti peraya udang tangis elu cendol daud hae hae kancangnya masih turun midet-midet saya sudah cari uang saya sudah pu départ Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Dion Ditewan aku jalan kaki lagi besti mencari mencari apa ya mas bule ganteng yang dan kaya raya ini tadi tuh sebenarnya pengen naik sepeda tapi sepedanya itu gembos tak kompong bukannya malah berisi malah angin nyantek ya wes setelah sidanya jalan kaki saja ya mau mendelok murbeliar sudah berbuah tapi buahnya cuma duikit deh besti aku baru pertama kali lihat pohon bonces itu ternyata seperti ini mirip kacang ya ya tutup lewat depan kalau gitu enggak fresh semua eh udah enggak ada yang fresh beli sarung tangan ini ukurannya apa ini M kalau aku sudah selesai belanjanya besti sekarang mau mampir ke toko Indo dulu ya aku tuh pesen pientang nasi kotak di toko Indo makanya harus segera diambil kok bakulnya selesai bengok-bengok lah mau beli minuman di koko ternyata tutup-tutup besti ya sudah lah ya bablas saja memang ya imlekan kok banyak yang tutup ya wajar lah bakulnya butuh badan semua pasarnya tutup kayak gini suasana pasar kalau nggak buka ya besti isinya mobil parkir semua Hai nggak tahu bukannya pasarnya kapan tapi kata Pak Bos itu sekitar semingguan tapi Pak Bos itu sama tanda taunya seperti saya tapi podo ndak uplongnya ini toko Filipina juga tutup podo tutup kabel loh ini mobil parkir disini boleh ya besti asal garisnya itu enggak merah kalau garis merah dilarang parkir kalau seumpamanya tetapnya il parkir ya kena denda kena tilang memang seperti inilah ini kalau pasaran full ya to full umpel-umpelan orang kita nanti kamu satu-satu ya ya lebaran ini punya aku kan lebaran lebarannya kapan lebaran kamu kapan jalan cowel-cowel nanti tak laporkan Pak D aku sudah lama tidak mengingok itu pohon kemiriku pohon kemiriku nandureora di aku aku Hai cuman lebat daunnya doang buahnya enggak ada kembangnya apalagi huh tampak sampeng juga podohai sami mawan besti sama saja tidak ada eh ada kembangnya deng rekas mendulup itu kembangnya itu loh kelihatan kan kelihatan kan kembangnya kemiri itu seperti itu mau tak zoom lagi yo kameraku bukan Samsung S22 Ultra apalagi 23 Ultra mau mengajukan proposal dulu kepada mas kameramen dan ditukokkan HP baru ya wala yoyo mumpung lewat taman besti mau mendelok kembang sakuranya masih Allah sudah mulai mekar nah nah tapi masih sebagian kelihatannya bunganya cuman sedikit kok tuh yang warnanya kayak gini cuman ini yang lainnya kering masih muntup-muntup kayak gini yang di sebelah sana malah belum ada ebeknya bles belum mendulup sama sekali ya udah pulang besti setelah digulai imbae sama pak bos nanti disuruh belanja kok sa iyan iyan tidak pulang pulang tuman sa iyan iyan itu bahasa Indonesia nya apa ya pokoknya menggambarkan yang luuuuuma banget gitu loh jeprak dulu halo besti videonya disambung disini ya karena ya hari ini sih batu jalan-jalan terus jalan-jalan jalan-jalan terus jadi saya harus mengatotkan beliau takut kalau beliau jatuh atau bagaimana gitu makanya tidak bisa melanjutkan video ini tadi tuh sebenernya saya sudah meneru wocos panjang kali lebar kali tinggi tapi lagi-lagi saya lupa mengempakkan mic nya jadi gambarnya tidak betul suaranya ya Allah kutu nangis aku tapi yusbenilah ya ini rambut saya tak ore-ore gini karena ya biar rotuk keren gitu loh ya biar rotuk necis biar rotuk mbois biar rotuk mening gitu gak saya protes yang protes nanti kalau ulangan gak tak contoh nih jadi videonya disambung sambil nerocos sambil ngoceh yang tidak berkenan monggo silahkan undur diri karena kemarin itu ada yang berkomentar seperti ini kebetulan saya juga pengen membahas itu karena beberapa waktu yang lalu sempat lewat di branda tiktok saya itu ya ya seperti itu ada mbak-mbak TKW yang masih non TKW non itu TKW yang belum pernah ke luar negeri kalau tidak salah loh ya kalau tidak salah karena kalau yang sudah X pasti sudah paham betul bagaimana kehidupan di luar negeri jadi ya tidak akan berkomentar seperti itu menurut saya loh ya kalau masih non kan belum paham bagaimana kerasnya kehidupan di luar negeri jadi wajar masih berpikir demikian karena saya dulu juga seperti itu jadi si mbak-mbak ini bilang kalau kata temennya yang pernah yang kerja di Taiwan tiga tahun di Taiwan itu sudah bisa beli rumah beli sawah dan juga bisa bikin modal usaha ya buat modal usaha gitu lah ya tapi di akhir video itu saya mendengar kayak ada yang ngajarin si mbak tersebut jadi kayak masuk ke dalam videonya gitu loh kayak diwarai gitu lah katakanlah seperti itu dan ya tidak ngumun ya tidak salah juga kalau ada yang berpikir demikian karena saya sendiri juga pernah berpikir seperti itu waktu baru mau berangkat di Taiwan jadi waktu itu masih di PT ya kebetulan saya itu belum pernah ke luar negeri manapun kecuali Taiwan saya belum pernah merantau kemanapun keluar kota juga belum pernah sekalinya merantau langsung mencelat ke Taiwan dan waktu di PT itu juga saya punya banyak temen-temen yang masih non non itu ya belum pernah ke luar negeri itu tadi dan kita berpikir kita ya iseng-iseng menghitung gaji lah ya gaji di Taiwan waktu itu tahun 2016 saya berangkat ke Taiwan pertama kali itu gajinya itu masih 17.000 NT waktu itu baru naik ya baru naik gajinya dulunya itu 15.000 NT gaji pokoknya terus kemudian naik di 17.000 NT jadi kita pas kenaikan gaji itu kalau tidak salah 17.000 NT itu kalau dirupiahin kurang lebih sekitar 8,5 juta kurang lebih sekitar segitulah ya karena waktu itu kursnya itu masih 300an berapa gitu jadi 1 NT nya itu dinilai rupiahnya itu sekitar 300 berapa gitu pokoknya nggak sampai 400 lah nggak sampai 400 lah masih rendah banget waktu itu jadi kita berpikir 8,5 juta kali 36 itu sudah sekian ratus juta gitu ya pikirannya wong awam maklum belum pernah ke luar negeri sama sekali gitu dipikir di luar negeri kita udah butuh mangan leh ya jadi gajinya utuh dikirim semua ditabung semua itu kita berpikir seperti itu jadi 3 tahun di Taiwan itu pasti bisa beli rumah bisa beli sawah bisa beli kendaraan ya minimal mobil lah ya rakyat-akyat yang pickup atau mobil-mobil second gitu kita berpikir seperti itu dan punya modal buat usaha kayak gitu itu dulu pikiran kita tapi begitu terbang nyampe ke Taiwan wahahahaha wahahahaha zong basically zong geludek gitu tidak sesuai dengan harapan karena apa? karena gaji saya bulan pertama pertama kali di Taiwan bulan pertama itu saya nerima gaji itu cuma 200 NT 200 NT 200 NT itu berapa? kalau dirupiahin dulu kalau tidak salah sekitar 80 ribu rupiah kurang lebihnya sekitar segitu ya karena saya sudah lupa kursnya berapa pokoknya enggak sampai 400 seingat saya ya itu gaji pertama saya di Taiwan 80 ribu rupiah kerja satu bulan di luar negeri gajinya 80 ribu rupiah bayang no perasaanku besti peraya udang tangis elo cendol daud hae hae merepes mili elo kayak lagu di deni canan ora ya pokoknya ya begitulah ya itu tak kuat-kuatkan hatiku karena apa kalau saya seumpamanya wangis gelondongan kemudian minta pulang gak ya di kuyut tanggaku ya itu maksud lu ngonin Taiwan mulai-mulai bawa uang cuma 80 ribu rupiah kan sajaknya tidak mboi sekali udah di omongan wongsa pasar ah jadi saya menguatkan tekad untuk melanjutkan perjalanan bukan mencari kitab suci tapi mencari duit nanti saya diprotes besti online lagi jadi perjalanan mencari duitnya saya teruskan dengan menguatkan tekad walaupun setiap hari itu nangis beribis milih waktu mandi itu juga nangis ngeruk-nggeruk waktu mau tidur juga nangis ngeruk-nggeruk waktu madeng juga nangis ngeruk-nggeruk karena mengingat gaji saya yang 80 ribu rupiah itulah karena waktu itu tuh saya tuh kerjanya bangunnya jam setengah 4 besti jadi mbah yang tak jaga itu jam setengah 4 itu sudah ngajak jalan-jalan kancahnya masih turun midet-midet saya sudah cari uang sudah mulai kerja jalan-jalan ngajak mbahnya ke taman kayak gitu terus kemudian di bulan kedua karena kita di taiwan itu itu gaji 36 bulan itu atau 3 tahun itu tidak full kita terima jadi masih ada potongan potongannya itu untuk yang non untuk tkw non kalau waktu saya dulu itu itu potongannya 9 bulan kalau sekarang saya kurang tahu ya potongannya berapa bulan untuk tkw yang non dan ya Allah potongan itu menes besti di bulan pertama itu tak baling ini bulan pertama lagi ya maafkan kalau saya ceritanya bulan balik karena ya rodo lali karena ini tadi saya sudah nterocos ngalur ngitul ngitan ngulan ternyata midnya tidak empan jadi saat ini ngeblank uteki gitu kurang lebihnya seperti itu apadalah aslinya ya memang rodo lemot yes penny lah nah potongan 9 bulan itu potongan bulan pertama itu jangan ngenes banget karena apa potongan banyak saja potongan banyak saja itu 7.000 sekian gitu 7.700 kalau tidak salah per bulan itu 7.700 itu waktu itu waktu itu kalau dirupiahin mungkin sekitar sekitar berapa ya 3 jutaan lah kurang lebih 3 atau 3,5 juta kurang lebih sekitar segitu lah ya ya 3 jutaan lah kita buat 3 juta gitu ya potongannya tiap bulan itu untuk potongan bank saja nah kita waktu di PT itu juga dapat uang saku namanya judulnya saja uang saku padahal itu sebenarnya adalah utangan bank karena utangnya di bank kita juga harus membayar bunga gitu padahal duitnya itu belum pernah menikah kok iyo iso iso nih itu berkembang mempunyai anak juga bisa di anak-anak nih loh padahal duitnya itu belum menikah gitu jadi kita harus membayar utang kita itu tadi di bank berserta anaknya walaupun ya belum menikah itu tadi duitnya anaknya itu jandak tidak mengakat utangannya itu 3 juta itu bisa jadi 5 juta disini pasti berikut anakannya itu padahal orang di bojo emang anak semua nombani loh terus kemudian ada potongan lagi yaitu potongan medikal karena kita baru datang ke Taiwan itu itu harus medikal check up full itu bayar bayarnya 2000 NT 2000 NT waktu itu ya sekitar 800 ribu rupiah kemudian ada potongan lagi karena kita datang ke Taiwan itu kita harus bikin KTP Taiwan KTP sementara 3 tahun itu bayarnya 3000 NT 3000 NT ya sekitar 1,2 juta lah ya kurang lebihnya sekitar segitu waktu itu jadi di bulan pertama itu saya dapetnya ya 80 ribu itu tadi pasti karena potongannya sanda ya jandak mekakat tenang dan di bulan kedua ya Alhamdulillah Rado Mening jadi saya nerima sekitar 7 ribu berapa gitu 7.200 atau 7 ribu berapa gitu ya saya lupa pokoknya ya sekitar 7 ribuan itu kalau dirupiahin ya sekitar 3 jutaan 3 jutaan itu waktu itu saya belikan HP karena HP saya waktu masih datang ke Taiwan baru-baru datang ke Taiwan kurang lebih sekitar semingguan itu HP saya mate karena cop-copannya itu tidak cocok jadi beledos pasti HP saya itu beledos akhirnya mate tidak bisa dinggukan ya jadi ya Allah us pertama kali ke luar negeri HPnya mati tidak bisa curhat ke rumah tidak bisa delok sosial media jadi gak ada hiburan sama sekali jadi tambah nganesurepu us tambah 2 2 terus tambah nangis nangis gerok-gerok terus tapi untungnya alhamdulillah punya majikan yang baik saya waktu itu boleh memakai telepon rumah untuk menelpon keluarga saya yang ada di Indonesia padahal tidak semua majikan itu mengizinkan TKWnya untuk memakai telepon rumah tapi alhamdulillah waktu itu majikan saya mengizinkan nah gaji kedua itu langsung tak belikan HP murah-murah yang penting nah di bulan ketiga bulan ketiga ini sudah agak mending karena potongannya sudah untuk yang potongan bank bank pinjaman uang saku itu tadi sama medical check up sama ARC sudah gak bayarkan ya karena dibayar cuma di bulan satu dan bulan kedua itu tadi nah di bulan ketiga cuma bayar potongan yang 7 ribu 7 ribu sekian gitu jadi saya waktu bulan ketiga itu kalau tidak salah kalau tidak salah itu saya nerima sekitar 10 ribuan kurang lebihnya sekitar segitu atau kalau dirupiahin mungkin sekitar 4 juta 4 juta berapa gitu pokoknya gak sampai 4,5 juta ya kurang lebih sekitar segitu nah itu juga tidak semuanya ditabung besti karena disini tuh ya beli kebutuhan beli pulsa internet kan buat telepon keluarga itu ya butuh internet dan waktu itu tuh belum belum semua orang punya whatsapp masih kadang telepon pakai telepon biasa jadi kita harus beli 2 pulsa 1 pulsa internet 1 pulsa telepon biasa karena ya orang rumah itu tidak semuanya punya whatsapp tahun itu kalau sekarang kan sudah punya ya aplikasi ya kayak whatsapp lain dan lain sebagainya itu sudah punya jadi kalau telepon itu gampang tidak usah beli pulsa kursus untuk telepon itu tidak usah kalau dulu itu masih beli terus kemudian untuk kebutuhan lain-lainnya itu ya Alhamdulillah waktu itu saya dicukupi majikan walaupun dicukupi majikan saya tuh ada beberapa yang masih saya beli sendiri misal roti roti tawar itu loh yang selainya kita cetak sendiri yang kita bikin sendiri itu selainya itu itu kan ya beli sendiri maksudnya ini majikan itu terus saya beli sabun dan sampu sendiri karena yang diberikan majikan itu tidak cocok rambutku langsung busi yang mobile pakai sampunya majikan kan kita tidak mungkin request sampu yang mahal minta ke majikan kalau dikasih ya sakle ngekei kan ya sakle ngasih ya jadi kita harus nerimo nerimo saja akhirnya ya begitu punya uang ya saya beli sendiri karena saya tidak cocok dengan sampu tersebut karena majikan kan tidak mau membelikan merk lain merk lain kan mehong rambang sani pilih-pilih rambang sani karek nompok karek nggey kok pilih-pilih yolek ratrimo yutu kodewek kan ngunobatin di majikanku yuk jadi ya saya beli sendiri terus kemudian belum lagi kita juga harus beli skincare ya maksudnya taiwan lu luar negeri rupanya bau lu kan yundak boys kan umumnya kalau pulang keluar dari luar negeri itu mesti cuantik glowing simmering sampai lalerah ke place pipini kan gitu harusnya jadi kan harus dirawat beli skincare dan itu juga tidak murah itulah sebabnya kenapa setiap kali saya berbelanja saya selalu mereview dengan harga rupiahnya agar teman-teman itu tahu kehidupan di luar negeri itu memang seperti itu mahal biaya hidupnya jadi ya jangan apa-apa dibandingkan dengan di Indonesia kalau di Indonesia bisa buat beli sak kerenjang ibaratnya bisa buat beli dawat untuk orang sekampung katakanlah seperti itu kalau di sini ya cuma dapat itu doang gitu itulah sebabnya setiap kali saya berbelanja saya selalu mereview harganya agar teman-teman itu tahu kalau di luar negeri itu biaya hidupnya itu seperti itu kurang lebihnya kayak gitu itu di bulan bulan ketiga ya itu sampai saya habis potongan sampai habis potongan sembilan bulan itu saya cuman bisa nabung cuman ya beberapa juta lah ya itu saya sudah paling hemat waktu itu karena saya tidak libur tidak ambil libur libur saya cuman tiga bulan sekali itu tiga bulan sekali itu saya pengeluarannya per bulan itu waktu itu ya waktu itu itu sampai saya cuman seribu ente loh besti seribu ente itu oh semadit-medite uang zaman semono itu semadit-medite uang katakanlah saya itu sudah paling medit sekali ya sampai pengeluaran setiap bulan cuman seribu ente karena ya tidak libur saya uang seribu ente itu cuman ya beli kebutuhan ya semacam roti-roti itu lah tapi roti itu ya tidak setiap bulan beli yang jelas setiap bulan beli itu pulsa internet sama pulsa telepon biasa ya sama jajan-jajan kalau seumpamanya pengen roti pengen peyek pengen apalah-apalah kayak gitu itu ya sekedarnya saja karena rumah majikan sama Tuku Indo itu waktu itu rada jauh jadi misalnya belanja cuman sebelum sekali makanya setiap satu bulan itu ya habis gajian uang dikirim sisanya ya buat beli jajan-jajan itu ya cuman seribu ente itu buat jajan itu sudah sama pulsanya kayak gitu itu saya sudah paling medit tapi saya tidak punya sawah tidak punya usaha di rumah tidak punya mobil ya belum belum besok saya punya semuanya amin tapi waktu itu belum belum kalau teman-teman mengira di Taiwan 3 tahun itu sudah dapat segalanya itu ya ya wajar lah karena ya saya sendiri juga berpikir demikian ya tak ceritani seperti ini ya yang berangkat ke Taiwan itu tidak semuanya orang legan ada single mom ada anak yang jadi tulang punggung keluarga ada istri yang harus menanggung hutang-hutang suaminya misalnya ada istri yang harus menghidupi suaminya ya mboh lah ya permasalahan rumah tangga orang itu kita nggak tahu ya kita tidak boleh menghakimi karena kita tidak berjalan di atas sepatu yang dia pakai jadi kita tidak bisa menilai kita cuma bisa melihat jadi jangan berkomentar macem-macem jadi ya tidak semua uang gaji kita itu bisa kita tabung selain untuk biaya hidup di sini kita juga harus mengirimi keluarga keluarga di rumah lele seumamanya single mom itu latih seumamanya suaminya meninggoy atau bercerai lah ya terus anaknya sakandang lah anak sakandang itu kan ya butuh sekolah tau ya dan biaya sekolah itu juga tidak murah terus lagi kalau sekolah seumamanya ya kalau sekolahnya dekat kalau sekolahnya jauh ya butuh kendaraan kan ya tidak mungkin kita mentolo mengejarkan anaknya itu engklek ke sekolahan kan tidak mungkin ya nebeng kalau nebeng ke temannya sekali dua kali tidak apa-apa lah kalau terus-terusan akhirnya diceng ditinggal ya mesak nih banget kalau sampai seperti itu jadi ya ele-elean ya dibelikan sepeda belikan motor buat sekolah kayak gitu dan itu juga ragatnya modalnya juga enggak sedikit jadi kalau teman-teman berpikir seumamanya di Taiwan langsung dapat bisa beli itu semua itu sependek pengetahuan saya mustahil mustahil kalau dapatnya cuma dari hasil TKW kalau nyambi nyambi ada keahlian lain itu beda lagi misal keahlian lain itu apa mbak misal jualan jualan online kalau sekarang itu ya jualan baju skincare makeup makanan jajanan dan lain sebagainya itu juga laris larisnya itu kan yang membeli kan ya yang enggak bisa keluar misal enggak bisa libur kayak gitu itu kalau punya penghasilan sampingan seperti itu ya mungkin saja tiga tahun bisa langsung punya rumah bisa beli tanah punya kendaraan dan modal usaha di rumah itu mungkin tapi kalau cuman untuk hasil dari TKW doang mustahil pasti karena ya ya kalau seumpamanya yang masih single misal masih gadis disini enggak punya tanggungan keluarga di rumah itu ya ibaratnya ya berkecukupan lah ya jadi tidak mengharapkan kiriman dari kita itu biasanya kalau yang seperti itu godaannya ada di persopingan pergombalan permacaan ya tetek mengek sekitar gombal tas sepatu makeup, skincare dan lain sebagainya godaannya seperti itu jadi yang single yang tidak punya tanggungan biasanya godaannya seperti itu jadi tetap uangnya itu tidak bisa masuk ke tabungan semua itu tetap tidak bisa bisa kalau seperti itu itu kalau punya usaha sampingan seperti yang tak bilang tadi karena banyak teman-teman TKI yang punya keahlian misal kalau mas TKI misal mas TKL ya tenaga kerja laki-laki punya keahlian fotografi bisa memfoto itu bisa menghasilkan duit juga karena bisa foto priwet foto mantenan atau foto shoot biasa gitu itu juga menghasilkan duit pasti terus kemudian mbak-mbak yang pintar makeup bisa makeup macai kancahnya yang mau priwet yang mau mantenan atau yang mau sekedar macak-macak biasa itu juga menghasilkan uang terus belum lagi sewa bajunya kan pakai gaun-gaun yang pakai baju khas China Korea Jepang dan sebagainya itu yang gak murah pasti itu juga menghasilkan duit terus kemudian yang punya keahlian pijat yang cowok mijit cowok yang cewek itu juga itu juga bisa menghasilkan duit terus apalagi lah ya banyak pasti banyak kalau yang punya keahlian seperti itu punya punya skill kayak gitu itu memang bisa memang bisa 3 tahun bisa punya semuanya itu bisa tapi kalau untuk yang pure dari hasil pertegawian mustahil karena saya sudah pernah mengalami dan ya berkaca dari teman-teman yang lainnya ya sama saja orang lebihnya kayak gitu jadi ya 3 tahun dapat rumah sawah tanah muda lusa mimpimu terlalu indah pasti tangi-tangi bangun bangun wes ya teman-teman kurang lebihnya seperti itu maafkan saya kalau saya ngomongnya belepotan karena saya bukan host terkenal terima kasih sudah menemani saya hari ini semoga pasti online dimanapun berada sehat selalu bahagia selalu dan selalu dalam lindungan Allah serta selalu diberkahi rejeki yang melimpah dan barokah amin sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh